1. Berikut yang bukan tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman kemerdekaan adalah A. Ketetapan MPRS no. 20 MPR 1966 B. Ketetapan MPR no. 3 MP 2000 C. UURI no. 28 tahun 1999 D. UURI no. 10 tahun 2004 Jawaban yang benar adalah C. Peraturan yang mengatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 1. Ketetapan MPRS no. 20 MPRS 1966 2. Ketetapan MPR no. 3 MPR 2000 3 UURI no. 10 tahun 2004 4 UURI no. 12 tahun 2011 5 UURI no. 15 tahun 2019 2. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah A. Perpu B. Undang-Undang C. UUD DPP Jawaban yang benar adalah C. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah UUD atau Undang-Undang Dasar 3. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah A. Kekuasaan Presiden berada di bawah MPR B. DPR memiliki kekuasaan eksekutif C. Pemilihan Presiden secara langsung D. Adanya lembaga DPDIG dipilih oleh DPR Jawaban yang benar adalah C. Sebelum perubahan, pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR Namun, setelah beberapa kali perubahan UUD, salah satunya adalah amandemen UUD 1945 Pada tahun 2002, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 4. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada satu tingkat di bawah A. UUD Neri tahun 1945 D. Undang-Undang C. Peraturan Pemerintah D. Peraturan Presiden Jawaban yang benar adalah A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada satu tingkat di bawah UUD Neri tahun 1945 Sebagai lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki kewenangan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden 5. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang adalah A. Peraturan Pemerintah B. Peraturan Presiden C. Peraturan Daerah D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jawaban yang benar adalah A. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah 6. Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disetujui oleh DPR, kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diubah menjadi A. Undang-Undang B. Peraturan Pemerintah C. Peraturan Presiden D. Peraturan Daerah Provinsi Jawaban yang benar adalah A. Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disetujui oleh DPR, kedudukannya akan diubah menjadi Undang-Undang. 7. Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah A. UU Nomor 22 Tahun 1999 B. UU Nomor 26 Tahun 2000 C. UU Nomor 12 Tahun 2011 D. UU Nomor 32 Tahun 2004 Jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 8. Satu Ketetapan MPR 2. Undang-Undang 3. UU D 1945 4. Eraturan Presiden 5. Peraturan Pemerintah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu A. 3125 dan 4 D. 3215 dan 4 C. 3214 dan 5 D. 3124 dan 5 Jawaban yang benar adalah C. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 urutannya adalah UU D 1945 Undang-Undang Ketetapan MPR Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden 9. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator Adanya perbuatan perilaku warga negara yang mau menaati aturan-aturan hukum yang berlaku menunjukkan adanya indikator A. Pengetahuan hukum B. Perilaku hukum C. Pemahaman hukum D. Sikap terhadap norma hukum Jawaban yang benar adalah B. Ini menggambarkan tindakan konkret dalam ketaatan terhadap hukum yang seringkali menjadi hasil dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap norma hukum. Namun, pada konteks ini, yang dijelaskan adalah tindakan nyata dalam mematuhi aturan hukum yang ada. 10. Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara ialah dengan A. Menyeberangi jalan dengan zebra cross B. Membuang sampah pada tempatnya C. Memperbanyak rambu-rambu lalu lintas D. Memberikan penyuluhan hukum Jawaban yang benar adalah D. Menyebarkan penyuluhan hukum adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!